Intro Oke, halo kawan-kawan semua Kembali lagi bersama Miftah Seperti yang kalian lihat disini Udah tersetting dengan rapi Walaupun gak rapi sih sebenernya Ini nanti Semua yang kita butuhkan Buat melakukan delete Sebelumnya Apa sih delete itu? Apa fungsinya? Jadi Kalian pasti tau kan Kalau prosesor itu bentuknya kayak gini Ya buat yang gak tau Sekalian lah Jadi prosesor itu terdiri dari dua bagian Ada bagian PCB-nya Ini PCB-nya Dan chip-nya itu sebetulnya nempel di PCB-nya ini Terus yang ada di atasnya ini bukan chip-nya Ini namanya IHS Atau Integrated Heat Spreader Jadi Dalamnya ini Ada chip-nya Dia ini cuma sebagai Perantara aja Dari chip ke Nanti Pendinginnya itu Nah Apa sih delete itu? Ngapain sih delete itu? Jadi Di sini Fungsi delete adalah untuk Menambah efisiensi transfer suhu Dari chip-nya Ke Pendinginnya Jadi Jadi kalau misalnya Kalian punya CPU ya Ini ya Ini I7 7700K Kalian pasti tau Kalau chip ini itu panas banget Kalau misalnya Kalian Overclock terutama Nah Itu karena Chip-nya ini gak langsung nempel ke Pendinginnya Jadi Dia ada dua lapis Thermal paste Yang pertama Di antara Chip dengan Heat Spreader-nya ini Terus Dari Heat Spreader Ke Pendingin Atau Ke Heatsink Kan ini nanti nempel Gini kan Pendinginnya Nah Di sini kita contohnya Pake Water Cooling Karena nanti Chip ini bakal kita Overclock sekalian Nah Biar Afdol Dan biar Agak Scientific lah ya Jadi kita akan coba Performanya Prosesor ini Sebelum kita delete Dan nanti Setelah kita delete Kita cek Kita lihat suhunya Terus mungkin kita coba Benchmark Dan bandingkan Besar poinnya Berapa Sebelum delete Dan setelah delete Nah Di sini juga Kalian juga pasti bingung Delete itu gimana caranya Sebenarnya banyak caranya Gampang sebenarnya Jadi Yang Memegangi si Heat Spreader ini Cuma lem aja Dan di dalamnya sini Ada thermal paste Thermal paste-nya Intel Nah Kenapa kok harus kita delete Itu karena Sudah terkenal ya Kalau Thermal paste yang dipakai oleh Intel Itu jelek Makanya suhunya panas Nah Sudah 2 pilihan Kalian delete Itu mau kalian ganti Thermal paste-nya Yang Diganti pakai Yang agak mahal Atau Sekalian Pakai liquid metal Jadi liquid metal ini Punya Apa ya Thermal transfer Yang lebih besar Dibandingin Thermal paste Karena liquid metal ini Sesuai namanya Besi cair Salah satu Bahan utamanya Kalau gak salah Indium Aku gak tau sih Jelasnya Kalian baca aja Nanti di sini Nah Liquid metal ini Nanti yang Bakal kita pakai Buat Ganti thermal paste Yang ada di dalamnya Di bawahnya Heat Spreader ini Perantara Antara Chip dengan Heat Spreader Nah Sekarang kita coba dulu Benchmark Dan cek suhunya Sebelum kita delete Oke Ini Kita udah Menjalankan Benchmarknya Ini benchmark Pakai AIDA Stability Test AIDA Extreme 64 Dan Kita udah Menjalankan Sistem ini Selama kurang lebih Oh Basah Selama kurang lebih 20 menit Bentar Basah Kocor Lanjut Ya Jadi kita udah Menjalankan Stress Test Di AIDA Extreme 64 Selama Sekitar 20 menit Sekarang kita Lihat Oh iya Ada berubahan Sedikit juga Tadinya kan Kita pakai ini 1660 Ti Cuma Baru ingat Kalau Di komputer ini Kita belum pernah install Driver Buat 1660 Ti Jadi Ya biar cepat Kita akhirnya pakai Driver yang udah ada aja Yang udah ada Itu ya 2080 Ti Gak bermaksud Sombong Tapi ya gak Bapalah Sekali-sekali Oke Jadi Kita lihat hasilnya Kita stop dulu Kita lihat disini Maksimumnya Itu Buat Core 1 82 derajat Core 2 83 Core 3 78 Core 4 81 Sedangkan CPU Secara keseluruhan 78 derajat Ini Average-nya 70 69 65 68 Dah Jadi itu Kondisi Sebelum Di-delete Nah sekarang Kita udah tau Itu Sekarang kita coba Tes lainnya Yang sama-sama Membutuhkan CPU power Yang sangat besar juga Yaitu pakai 3DMark Timespy Bukan yang Timespy ekstrim Tapi Timespy aja Kita barusan selesai Running benchmark Di 3DMark Timespy Kita lihat skornya Skornya 12143 Sedangkan CPU-nya sendiri 5679 Sekarang kita Coba delete Persihkan dulu Nah Oke Sekarang kita Delete Jadi Proses delete Ini sebenarnya Tidak susah Apalagi Chipnya Intel Yang Generasi 8 Kebawah Karena Generasi 9 Dan 10 Mereka udah gak pake Thermal paste lagi Tapi pake Apa itu namanya ya Jadi dia disolder Udah bukan Kalau thermal interface Yang thermal paste Kayak gini kan Dia gak lengket Kalau yang baru itu Intel pake Bahan baru Bukan thermal paste Tapi Aku lupa namanya apa Tapi dia disolder Jadi lebih sulit Untuk Deletingnya Dan hasilnya Setelah Didelete Itu Gak terlalu Signifikan Jadi Ini adalah Kit Deletenya Ini Betulan yang Punya aku Dari Darepower Disini Adanya Darepower Kalau Kalau di Indonesia Banyak banget Di Tokopedia Macem-macem Markanya Mulai 90.000 Sampai 300.000 Ada Tapi Setauku Sama aja Bahkan Sebenernya Itu gak Perlu pake Alat ini Kalian pake Scalpel Atau pake Silet Yang tipis Banget Itu bisa Cuma Lebih Beresiko Lebih aman Pake Alat Kayak Gini Oke Caranya Pertama Adalah Ambil CPU Terus Disini Kan Ada Tanda Segitiganya Ini Di Ujung Dan Disini Juga Ada Tanda Segitiganya Itu Di Arahkan Ke Arah Yang Sama Terus Ditaruh Menghadap Atas Gini Udah Ininya Dimasukkan Ada Bautnya Adapnya Kesana Terus Bautnya Kita Pasang Udah Udah Bener Semua Udah Dicek Segitiga Udah Menghadap Ke Arah Yang Sama Nya Udah Udah Tinggal Ditarik Aja Kita Tarik Nah Nah Itu Udah Lepas Gampang Banget Kalau Pakai Yang Udah Disolder Yang Generasi 9 Dan 10 Itu Wah Ngelepasnya Jauh Lebih Susah Bandingin Yang Ini Nah Ini Dia Lihat Nih Udah Kering Banget Ininya Ini Thermal Piste Udah Sangat Sangat Kering Makanya Dia Panas Karena Transfer Panasnya Itu Nggak Nggak Efektif Ya Ini Kan Udah Kering Nah Ini Adalah Prosesornya Kawan Kawan Jadi Kalau Selama Ini Kalian Kira Semua Ini Adalah Prosesornya Maksudnya Ini Prosesornya Itu Sebesar Ini Kalian Salah Sebenarnya Prosesornya Itu Chipnya Kecil Mange Yaudah Cuma Ini Aja Nah Ini Kalian Tinggal Bersihkan Aja Terus Ini Kan Ada Sisa Sisa Lemnya Ini Diambil Pakai Kuku Atau Pakai Sesuatu Yang Ujungnya Tajem Bisa Di Kikir Aja Nah Itu Sudah Hilang Sebenarnya Pakai Peak Guitar Yang Gampang Itu Nah Ini Kalau Yang Generasi 9 Dan 10 Kalian Mau Delete Itu Susah Karena Nanti Bakal Ada Sisa Thermal Interface Materialnya Teamnya Itu Nempel Disini Karena Dia Ya itu Tadi Bukan Thermal Paste Dia Disolder Langsung Ke Dye Ini Ke Chipnya Jadi Ngilanginnya Susah Harus Pakai Benda Tajem Yang Bakal Sangat Beresiko Untuk Merusak Si Chipnya Jadi Kalau Kalian Mau Delete Generasi 9 Dan 10 Kayaknya Harus Pikir Pikir Dulu Karena Satu Disamping Resikonya Tinggi 2 Menurutku Hasilnya Nggak Bakal Begitu Signifikan Sih Karena Bahan Thermal Interface Material Bawaannya Sendiri Udah Lumayan Bagus Walaupun Nggak Sebagus Liquid Metal Oke Ini Setelah Dibersihkan Semuanya Jadi Ini Sealnya Udah Bersih Yang Disini Juga Sealnya Udah Dibersihkan Langkah Selanjutnya Adalah Kita Harus Apply Liquid Metal Liquid Metal Ini Juga Merk Banyak Sekali Kalian Pilih Mana Yang Cocok Di Kantong Kalian Jadi Ini Liquid Metal Kalian Taruh Di Die CPU Secukup Nya Terus Nanti Diratakan Pakai Q-tip Ini Harus Bener Bener Rata Ini Pengaplikasiannya Pelan Pelan Ini Juga Waktu Pengaplikasian Kalian Juga Harus Sangat Hati Hati Karena Liquid Metal Ini Konduktif Kalau Ini Sampai Netes Di Motherboard Atau Di Graphics Card Atau Dimanapun Bakal Bisa Membunuh Semuanya Nanti Karena Bakal Short Circuit Nanti Oke Ini Udah Rata Langkah Selanjutnya Adalah Kita Kasih Lem Jadi Tadi Kan Ada Item Item Yang Kita Bersihin Itu Itu Adalah Perekat Kita Pasang Disini Perlu Terlalu Banyak Sebenarnya Oke Cukup Sini Nah Terus Buat Kembalikannya Lagi Ini Ada Panahnya Tadi Ditaruhin Di Ada Panahnya Juga Dan Ini Gak Boleh Kebalik Nah Ini Ada Alat Buat Ngepaskan Posisinya Dia Ini Datang Sama Delete Kit Memang Jadi Kalau Segitiganya Ada Di Sebelah Sana Berarti Arahnya Ini Intel Ada Di Atas Kita Taruh Dulu Tutup Terus Kita Kasih Ininya Ini Kayak Templatenya Terus Ini Ada Clamp Tinggal Di Clamp Kita Aja Oke Udah Sekarang Ini Bisa Kita Tunggu Sekitar Satu Jam Buat Set Oke Sejam Telah Kita Lewati Semoga Udah Kering Harusnya Belum Harusnya Ditunggu Sampai 24 Jam Tapi Cukuplah Yang Ting Dia Enggak Lepas Saja Mari Kita Cek Ini Lumayan Rapi Lah Ada kotor Bekas Bekas Nyalim Dikit Gak Gak Apa Tapi Yuk Kita Pasang Moment Of Truth Jadi Setelah Delete Itu Hal Pertama Yang Harus Cek Adalah Nyala Enggak Itu Prosesor Oke Oke Kita Coba Hal Pertama Cek CPU Nyala Cepet Banget Oke Kita Coba Perubuannya Ini Sangat Luar Biasa Bisa Berkurang Sekitar 10 Derajat Nah Sekarang Kita Coba Tes Pake Benchmark Satunya Pake 3DMark Apakah Skor Kita Nambah Kita Lihat Hasil Ada Perubahan Sedikit Disini Di CPU Skor Tadi Itu 12.100 Terus Tadi CPU Skor 5000 Sekian Jadi 6000 FPS Nya 19 Jadi 20 58 Jadi Bener Ada Perubahan Oke Jadi Mungkin Sementara Ini Buat Tes Untuk Delete Sampai Disitu Dulu Mungkin Next Nanti Akan Ada Overclock Karena Prosesor Ini Kan Maximum Turbo Boost 4,2 Nggak Sih Atau 4,5 Nanti Mau Kita Coba Overclock Kalau Bisa Sampai 5,2 Oke Jadi Hari Ini Sampai Disini Dulu Kita Ketemu Di Lain Waktu Bye Bye Hey Jangan Lupa Subscribe Ya Comment Like Juga Sampai